Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai student, jumpa lagi dengan saya dalam kuliah ke-6 alat berat Saya akan menyampaikan materi tentang alat pemuat Sebenarnya ini ada dua bagian ya Nah, untuk saat ini saya akan menyampaikan alat pemuat yang namanya loader Nanti berikutnya masih ada satu materi lagi Yaitu tentang alat gali Kemudian ke alat pemuat kedua, yaitu damper Nah, sekarang alat pemuat yang pertama yaitu namanya loader Ini bentuknya, gambarnya ya Masih digerakkan dengan traktor Ini ada roda ban Namanya wheel loader Karena rodanya ban Kemudian ada juga traktor dengan roda rantai atau roda kelabang Sebenarnya ini namanya crawler loader ya Crawler loader Namun ada juga istilah yang lain untuk menamakan alat ini Namanya trakskavator Jangan lupa ya Jangan lupa ya Nanti kalau ada soal yang alat beratnya namanya trakskavator itu namanya Nama lain dari loader Tapi rodanya roda rantai Crawler loader Kemudian ini alat yang di depan ini namanya paket ya Kalau dilihat sekilas ini seperti bulldozer tapi beda geraknya Kalau paket ini Loader ini Ini bisa digunakan untuk mengangkat Jadi ini bisa ditempatkan di dalam paket ini materialnya Kemudian arah ke atas begini ya Biar nggak tumpah Terus diangkat Cukup tinggi ya Mungkin di atasnya ini Di atasnya operator Kemudian pada suatu tempat Dituang ya Disuntak gitu bahasa jawabnya ya Dituang Ini bisa di Apa namanya Di balik Apa paketnya Ini juga ya Nah Kalau bulldozer itu Tidak sebesar ini ya Tidak cekung seperti ini Tapi Apa namanya Agak melengkung Kemudian ada juga yang besar sebenarnya Tapi fungsinya mendorong Tapi kalau paket ini Seperti mengambil ya Seperti tangan mengambil Kemudian membawa Nah Beda ya Ini namanya paket Kalau bulldozer Alatnya namanya blade Ya Kalau loader Namanya paket Ini membawa Ini membawa Material Nah Loader ini adalah Alat untuk Pemuatan Pemuatan itu apa Membawa gitu ya Membawa material Pemuatan material Yang akan dibuang Bisa ke dump truck Atau ke lokasi lain Ya Jadi materialnya itu Diambil Kemudian Dibawa Biasanya Bisa ke dump truck Dituang di dump truck Atau ke lokasi yang lain Macam-macam penggunaan Loader Yang pertama Memuat Atau mengambil material Membawa dan membongkar Di lokasi pembongkaran Ini kalau Hanya Mengambil dan membongkar Kemudian Memuat material Yang telah diledakkan Misalnya Untuk pembuatan terowongan Atau pembongkaran gedung Itu kan banyak puing-puing Nah Supaya cepat Digunakan alat berat ini Loader ini namanya Kemudian Yang ketiga Memuat Atau mengambil material Pada pekerjaan quarry Quarry itu Suatu Tumpukan material Yang sangat banyak ya Biasanya ini Ada di jalan-jalan Atau jalan tol Pengambilan batu material Kemudian Untuk dibawa Biasanya Dituang ke dump truck Terus Diangkut Ke tempat yang jauh Nah ini Sangat sering Menggunakan Loader Nah pengambilan material Di quarry ini Contoh yang sangat banyak Itu ada di Batching plant Atau Tempat redimix ya Mengambil Material Agregat kasar Dan agregat halus Pasir dan kerikil Itu Sangat Banyak Digunakan Loader Sangat sering sekali Digunakan loader Itu contoh penggunaan Dari Loader Nah Perlu anda Perhatikan ya Cara kerja Dari loader ini Yaitu pada saat Mengambil Posisi bucket Itu horizontal Horizontal itu Artinya ya Relatif lurus ya Horizontal Tidak diangkat Nah Tenaganya Diperoleh dari Gerakan traktor Atau mendorong Jadi Materialnya itu Masuk ke bucket Jadi dorong Kemudian Nah ini ya Contoh gerakan loader Pada waktu Memuat bucket Didorong Pada material Kemudian Jika bucket Sudah penuh Traktor mundur Bucketnya itu Diangkat Tentu saja Posisinya Di Apa namanya Ditelentangkan ya Biar enggak tumpah Materialnya Bucketnya diangkat Kemudian Dibawa Dibawa ke suatu tempat Nah materialnya Nanti dibongkar Di tempat yang digendaki Bisa di dump truck Atau Di tempat yang lain Nah ini ada Tiga metode Pemuatan material Dari loader Ke dump truck Ke dalam dump truck ya Yang pertama Namanya E-ship loading Bentuk I Ya Pemuatan Bentuk I Ini Gambarnya ya Perhatikan Ini Di depannya Loader Ini gambar loader Ini ada material Quarry ya Ini tinggi sekali ya Pokoknya banyak sekali Kemudian loader Bergerak maju Ini Mengambil material Kemudian Kalau sudah penuh Bucketnya Mundur Nah Sambil Trucknya Juga mundur Nah Pada posisi Yang sudah Diatur ini Maka Loader ini Menuang Material ke dalam Dump truck Kemudian Kembali ke posisi Semula Dump trucknya Bergerak Menjauh Biar Tidak menghalangi Gerak dari Loader Nah Coba perhatikan Ini geraknya Kan lurus Saja ini Berarti Seperti I Ini disebut Dengan E-ship loading Metode Kedua Namanya V-ship loading Bentuknya V Pemuatan Berbentuk V Ini gambarnya Gambarnya Material ada di depan Loader Nah Loader itu Mengambilnya Agak Posisi miring Jadi menyudut Kalau tadi itu lurus Kalau V-ship loading itu Miring begini Mengambil material Kemudian Kalau sudah penuh Mundur Nah Kemudian Agak belok Nah Dituang ke dalam Dump truck Jadi Dump trucknya Diam saja Kalau E-ship loading Dump trucknya Juga maju Mundur Tapi kalau V-ship loading Dump trucknya Diam saja Jadi Loader Bergerak Maju Mengambil material Kemudian Mundur Mengatur posisi Kemudian Menuju ke Dump truck Bentuknya itu Seperti Buruh V Seperti Buruh V Nah itu namanya Bentuk V Pemuatan bentuk V V-ship loading Yang ketiga Namanya Pass loading Nah ini misalnya Ini materialnya Sangat Banyak ya Kemudian Pass loading ini Dilakukan Pada Beberapa Loader ya Lebih dari satu Lebih dari satu Loader Pertama Loader pertama ini Dari kiri ya Mengambil material Maju Kalau sudah penuh Dia mundur Bersamaan dengan Dump trucknya Kemudian Dituang ke dalam Dump truck Nah berikutnya Loader kedua ini Maju Mengambil material Kemudian Loader yang pertama Mundur Dump trucknya Maju Kemudian Loader yang kedua Mundur Nah ini Ketemunya ini Dituang juga Di dalam Dump truck Begitu seterusnya Kalau ada Loader yang berikutnya Demikian ya Maju Mengambil Kemudian Danturnya Maju Dituang Mundur Dituang Dan seterusnya Kemudian mulai dari satu lagi Begitu Terus Namanya Pass loading Di antara Tiga metode tadi Tentunya Yang paling Praktis itu Menurut saya Ini yang tidak terlalu banyak Pergerakan itu Adalah yang kedua V-shape loading Nah ini Ini dump trucknya Diam saja Cuma Memang Areanya relatif Lebih Perlu Areanya lebih luas Tapi ini Tidak terlalu Luas sekali juga Tergantung dari Manuver Dump truck Dan Loader Loader ini Tidak terlalu besar juga Jadi ini yang Paling banyak Digunakan V-shape loading Sekarang Produksi Loader Nah untuk Menghitung Produksi Loader itu Dapat dilakukan Secara teoritis Yang dipengaruhi Oleh kapasitas Baget Waktu siklus Dan faktor koreksi Seperti biasa Rumus umum Dari Produksi Alat berat Nah yang perlu Diberhatikan Di sini Waktu Siklus Loader Terdiri Dari Tiga macam Ada Namanya Rise time Waktu Mengambil Dan mengangkat Material Tadi ya Mengaju Kemudian Mengangkat Material Itu namanya Rise time Kemudian Dump time Itu waktu Membukar muatan Menual ke dalam Dump truck Kemudian Lower time Waktu menurunkan Baget yang kosong Jadi setelah Dipongkar Itu kan kosong Itu namanya Lower time Menurunkan Baget yang kosong Nah ABC ini Mengambil Mengangkat Material Kemudian Dump time Membukar muatan Dan lower time Ini Menurunkan Baget kosong Ini disebut Dengan waktu Tetap Jadi Sudah Diamati Sudah Dikatat Itu ya Oleh Apa Perusahaan Alat beratnya Maka Bisa Di Apa Namanya Diambil Data ya Ini Waktu 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 Tetap Itu Kurang Lebih 0,25 Sampai 0,4 Menit Kita Ikuti Aja Ini yang Menentukan Dari Sananya Dari Referensi Kita Ikuti Aja Jadi Waktu Tetap 0,25 Sampai 0,4 Diambil Aja Berapa Ya Nanti Tergantung Soal Kemudian Seperti Biasa Waktu Siklus Itu Kan Ada Waktu Tetap Ada Waktu Variable Nah Ini Tadi ABC Tadi Waktu Tetap Nah Waktu Variable Bagaimana Waktu Variable Itu Kalau Vc Loading Tadi Yang Maju Mundur Tadi Waktu Mengangkut Material Nah Itu Waktu Variable Langkah Langkah Berhitungan Produksi Loader Secara Teoritis Yang Pertama Tentunya Kita Harus Mempunyai Data Dulu Apa Saja Datanya Yang Pertama Kapasitas Baget Atau Ki Kecil Kemudian Kecepatan Gerak Loader Misalnya Untuk Vc Loading Ini Contohnya Yang Paling Banyak Vc Loading Ini Ada Kecepatan Maju VA Kecepatan Mundur VB Jarak Mengambil D1 Jarak Buang D2 Jadi Pada Saat Mengambil Tadi Maju Itu D1 Kecepatan Majunya VA Kemudian Mundur Kecepatannya VB Jaraknya Tetap D1 Kemudian Waktu Membuang Menuju Kedam Truck Itu Jaraknya D2 Kemudian Kecepatannya Maju Itu VA Mundur VB Jadi Setiap Kecepatan Itu Maju Dan Mundur Itu Menempuh D1 Dan D2 V Jadi Setiap Kecepatan Maju Dan Kecepatan Mundur Menempuh Jarak D1 Dan D2 Atau D1 Plus D2 Sehingga Waktu Siklusnya Bisa Dihitung Dari Waktu Siklus Sama Dengan Ini Waktu Variable Terdiri Dari Saat Maju Menempuh D1 Dan D2 D1 Menempuh D1 Dan D2 Plus VB Ditambah Dengan Waktu Tetap Nah Tadi Waktu Tetap Itu 0,25 Sampai 0,4 Menit Dengan Catatan Ingat Ini Masih Ada Koreksi Plus Atau Minus Ada Di dalam Tabel Ini Jadi Agak Beda Dengan Alat Lain Waktu Tetap Ini Nanti Dikoreksi Ini Dia Nah Berhatikan Ini Tabel Ini Koreksinya Terdiri Dari Apa Lihat Kondisi Tanahnya Ini Ada Diameter Butirannya Diameter Butiran Material Ini Bisa Ditambah Bisa Dikurangi Gitu Ya Berhatikan Kemudian Timbunan Kalau Timbunannya Tinggi Sekali Lebih Dari 3 Meter Timbunan Dengan Tinggi Kurang Dari 3 Meter Tambah Pembongkaran Dari Truck Kalau Mengambil Pembongkaran Dari Truck Itu Mengambil Dari Truck Ini Ditambah Lain-lain Pengoperasian Tetap Pengoperasian Tidak Tetap Ini Termasuk Bisa Dikatat Pengoperasian Tidak Tetap Kalau Misalnya Damp Truck Itu Sewa Di Buku Lain Pak Rom Nadi Itu Pengoperasian Tidak Tetap Damp Truck Sewa Itu Sama Ini Plus 0,04 Ini Saya Mengambil Dari Buku Yang Lain Target Sedikit Ini Ditambah Target Berisiko Ditambah Kemudian Tadi Itu Masih Koreksi Dari Waktu Tetap Kemudian Nomor Lima Langkah Kelima Hitung Faktor Koreksi E Sama Dengan Perkalian Dari Beberapa Faktor Koreksi Apa Saja Itu Ada Koreksi Efisiensi Waktu Kerja Berapa Menit Perjam Seperti Biasa Kemudian Koreksi Kondisi Kerja Dan Tata Laksana Ini Tabel Sudah Pernah Ditunjukkan Kemudian Ada Faktor Pengisian Baget Atau Namanya Baget Feel Faktor Ini Saya Tunjukkan Tabelnya Nah Ini Baget Feel Faktor Tergantung Materialnya Lagi Ada Agregat Basah Tercampur Ini Kisaran Anda Boleh Mengambil Yang Minimum Maksimum Terserah Nanti Tergantung Soal Juga Kemudian Ini Ada Ukuran Agregat Kemudian Kalau Materialnya Hasil Ledakan Ada Paket Feel Faktor Ini Tadi Sudah Pengisian Paket Terakhir Oh iya Faktor Kresi Tadi Itu Ini 1 2 3 Ini Dikalikan Sehingga Ketemu E Faktor Kresi Total Terus Terakhir Menghitung Produksi Loader Ki Besar Sama Dengan Ki Kecil Kali 60 Per Waktu Siklus Kali E Ya Ya Jangan lupa Ya 60 Per Waktu Siklus Itu adalah Jumlah Siklus Atau Jumlah Trip Per Jam Contoh Perhatikan Sebaiknya Langsung Dicatat Saja Kalau Anda Mengerjakan Itu Biar Tidak Bingung Tapi Karena Ini Contoh Di Apa Namanya Materi Anda Perhatikan Pelan Pelan Ini Sebuah Loader Dengan Kapasitas Baget 5 G Backyard Ini Kapasitas Bagetnya Mengerjakan Gravel Dengan Berat Jenis 1660 Kilogram Per Meter Dan Ukuran Agregatnya 9 Millimeter Nah Anda Perhatikan Ini Sudah Mulai Ukuran Baget Loader Tersebut Menggunakan Metode Pemuatan Berbentuk V Nah Ini Datanya Dari Titik Awal Jarak Maju Sama Dengan Jarak Mundur Kebetulan Jaraknya Sama Maju Dan Mundur Itu 15 Fe Operasi Konstan Kemudian Menggunakan Truk Sewa Untuk Mengangkut Material Kecepatan Maju Loader 260 FPM Itu Apa? Feet Per Menit Feet Per Menit Kecepatan Mundur 40 Feet Per Menit Waktu Yang Diperlukan Untuk Memuat Memukar Dan Manufar Adalah 0,4 Menit Ini Waktu Tetap Baget 6 Buket Ini Ukuran Asli Dapat Memuat Material Sebanyak 60 Kubik Ya Hati Hati Jadi Kalau Materialnya Nanti Lose Dan Mestinya Kalau Memuat Itu Kan Mesti Lose Materialnya Pasti Maka Yang digunakan Kapasitasnya Adalah Yang Ini 60 Kubik Jangan Yang 5 Karena Loader Itu Mengambil Dari Query Biasanya Mesti Lepas Nih Efisiensi Waktu Kerja 50 Menit Perjam Kondisi Bekerjaan Dan Tata Langsana Baik Baik Berapa Besar Produksi Loader Oke Satu Persatu Kapasitas Baget Tadi I Kecil Sama Dengan Ingat Yang Kita Gunakan Yang Kapasitas Lose Pasti Karena Loader Itu Memuat Material Mengambil Dari Query Pasti Lose 6 Terus Kubik Waktu Siklus Terdiri Dari Waktu Variable TV Sama Dengan Jarak Nanti Itu Kebetulan Sama Jarak Jarak Apa Namanya Kem Material Dan Ke Truck 15 Fit Berarti 15 Sama 15 Per Kecepatan Maju Ini Fit Per Menit Nah Berarti Jarak 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 Dibagi Dengan Fit Per Menit Ketemunya Menit Kemudian Waktu Mundur Ini 15 Per 15 Lagi Bentuknya V Dibagi Dengan Kecepatan Mundur 40 Fit Per Menit Sama Dengan Sekian Kemudian Waktu Waktu Tetap Tadi Ditentukan 0,4 Nah Kemudian Kita Perhatikan Satu Persatu Ada Material Ukurannya 9 Millimeter Ada Tersewa Operasi Konstan Kita Ambil Dari Tabel Ini Koreksi Dari Waktu Tetap Ini Dia Diameternya 9 Millimeter Ini Kan 3 Sampai 20 Min 0,02 Operasi Konstan Itu Ini Min 0,04 Tersewa Itu Termasuk Operasi Tidak Tetap Jadi Saling Menghapus Ini Nah Ini Jadi Ini Tadi Material 9 Millimeter Itu Min 0,02 Tersewa Plus 0,04 Operasi Konstan Min 0,04 Di Jumlah Ini Jumlah Ketemunya Waktu Tetapnya 0,38 Jadi Waktu Siklus Sama Dengan Waktu Variable Ditambah Dengan Waktu Tetap 0,56 Menit Sudah Ketemu Faktor Koreksi Efisiensi Waktu Kerja 50 Menit Perjam 50 Per 60 0,8 333 Dan Selanjutnya Bucket Fill Faktor Ini Coba Dilihat Bucket Fill Faktor Nah Ukuran Agregatnya Material Lepas Lepas Ini 9 3 Sampai 9 Kita Ambil Yang Ini 85% 0,85 Kondisi Kerja Data Talasana Baik Baik Kondisi Kerja Baik Data Talasana Baik 0,75 Jadi Faktor Koreksinya Dikalikan Semua 0,83 Kali 0,85 Kali 0,75 Sama Dengan 0,53 Sehingga Produksi Loader Sama Dengan Rumusnya Ki Besar Sama Dengan Ki Kecil Kali 60 Per Waktu Siklus Ini Sebenarnya WS Boleh Atau TS Boleh Waktu Siklus Kali E Sama Dengan 6 Ini Ki Kecil Kali 60 Per Waktu Siklus Tadi 0,56 Menit Kali Faktor Koreksinya 0,53 Ingat Satuannya Tadi Lose Kubik Yat Jadi Ketemunya 340 71 Lose Kubik Yat Per Jat Jangan Salah Memberi Satuan Karena Ini Pending Sekali Demikian Penjelasan Saya Tentang Loader Saya Akhiri Sampai Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jalan 1-2-3-2-2-3-2-2-3-2-4-k-e-d2-3-4-3-5,8-2-3-5-5-2-3-4-3-5-3-2-4-3-3-5-1-2-6-1-2-4-3-4-0-5-1-3-4-3-5-7-5-1-4-7-2-3-3-2-3-2-3-7-1-4-2-4-4-1-3.